Untuk yang half-wave, disini ini ada spoolnya ya, spoolnya itu ada dua kabel juga, tapi disini untuk half-wave itu ada massanya ya, spool itu ada massanya, beda dengan yang full-wave, full-wave itu enggak ada massanya. Ini kan ada satu, dua, tiga, empat, satu ini massa, nomor dua itu putih pengisian, nomor tiga ini kuning atau lampu, nomor empat ini merah atau keaki ya. Kalau kontak on, kita nyalain saklat lampunya lagi nyala ya, tuh, masih nyala kan. Oke ya, Assalamualaikum, hari ini saya akan berbagi tip ya, cara membedakan jalur pengisian kiprok ya, pada sepeda motor ini tipe DC, full-wave, yang ini half-wave ya. Ini, contohnya ini kiprok Tigger dan ini kiprok motor Yamaha, ini Mio ini. Jadi, ciri-ciri kiprok full-wave atau motor yang udah full-wave itu, ciri-cirinya saat kontak on. Kontak on itu lampu langsung nyala ya, jadi arus dari saklar lampu, atau lampu utama itu langsung mengambil dari jalur agi. Jadi, ciri-ciri kiproknya seperti ini ya, yang besar ini, seperti pada Honda Mega Pro, Tigger, atau NMAX, atau motor-motor sekarang, semuanya udah full-wave ya. Tapi ini yang saya contohkan untuk motor tipe karburator ya, untuk yang half-wave, ciri-cirinya itu, kalau dikuntak itu lampu nggak langsung nyala. Jadi, untuk beban lampu itu masih menggunakan langsung ke sepul ya, jadi arus sepul ditahan kiprok, baru disalurkan ke lampu. Oke, coba kita jelaskan di sini ya. Untuk yang full-wave itu ada lima pin kabel ya, ini. Oke, untuk pengisian full-wave itu ada dua pasat atau tiga pasat ya. Kadang ada dua kabel atau tiga kabel. Untuk Tigger atau Mega Pro itu dua kabel ya. Ini kan pinnya di sini, ada lima pin ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, saya baca urut begini aja, gue yang mudah ya. Kita tulis di sini, satu, dua, tiga, empat, lima. Terus, di sini saya bikin sepulnya ya. Ini partnya sepulnya. Jadi, dari sepul itu langsung menuju kiprok. Warna kuning ya, ini langsung ke nomor empat sama nomor lima ya. Nah, begini ya. Ini enggak pakai masa ya sepulnya untuk full-wave itu. Jadi, nanti masanya itu langsung ngambil ke kiproknya. Selanjutnya, saya gambar di sini aki-nya ya. Di sini ada aki. Ini aki ya? Aki plus, satu, minus. Terus, di sini saya gambar kunci kontaknya ya. Ini kunci kontak. Ini saya jelaskan dulu pin-pinnya ya. Saya tulis di sini, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, jadi nomor satu ini aki. Nomor satu ke aki ya, atau dua plus volt. Untuk nomor dua itu dari kunci kontak ya. Output dari kunci kontak. Output dari kunci. Output dari kunci. Terus, nomor tiga hijau. Masa ya ini ya. Untuk nomor tiga ini masa. Terus, nomor empat sama lima ini dari sepul ya. Sepul. Sepul pengisian semua ya, yang empat sama lima ini. Oke, sekarang saya tunjukkan jalur-jalurnya ya. Untuk aki ini warna merah ya kabelnya. Merah. Untuk yang otput kunci kontak ini hitam. Terus, yang masa ini hijau. Yang sepul ini kuning ya. Kuning. Ini juga kuning. Sama ya, dua ya kuningnya. Terus, dari aki plus ini. Ini menunjukkan nomor satu ya. Warna merah. Saya tulis di sini ya. Nah, langsung nomor satu ya. Dari aki menunjukkan nomor satu warna merah. Ini masuk ke kunci kontak ya. Nah, saya capang di sini ya. Masuk ke kunci kontak kayak gini. Terus, selanjutnya output kunci kontak ya. Ini kunci kontak masih off ya. Kalau on. Saat on ini, kabel ini masuk warna hitam ya. Kalau untuk megafrot trigger ini hitam. 12 volt. Masuk ke nomor dua. Yang tengah ya, keyboard nomor dua. Terus, selanjutnya yang ini diteruskan ke depan ya. Ke lampu. Lampu. Utama. Terus, ke sen. Sen. Ke CDI. Terus, Kelakson. Dan lain-lain ya. Jadi untuk full wave itu ya. Full wave itu dari kunci kontak itu ngambil langsung dari aki ya. Aki kayak gini rangkaiannya. Terus, keluar itu warna hitam ini langsung ke arus beban ya. Jadi, semua lampu-lampu itu ngambilnya langsung dari aki. Lampu utama, CDI, sen, kelakson, dan lain-lain itu mengambil langsung dari aki. Untuk yang full wave ya. Selanjutnya yang tiga ini. Ini masa ya. Masa. Atau main ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, ini cara membaca kabelnya kayak gini ya. Soketnya. Hadapnya kayak gini ya. Kurang lebih seperti ini untuk kelistrikan full wave ini ya. Untuk full wave ya. Jadi, dari sepul ini saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi, dari sepul ini ada dua kabel ya warna kuning menuju langsung ke kiprok. Ini enggak ada masanya ya untuk sepul ya. Untuk full wave enggak ada masanya. Jadi, langsung ke kiprok. Ini ada dua pin ya. Ke nomor 4 sama nomor 5. Jadi, untuk di kiproknya yang di bagian bawah ini. 4 sama 5 ya. Selanjutnya yang ke aki ini warna merah ya. Nomor 1 ini ke aki. Terus, masuk ke kunci kontak ya. Saat kunci kontak off. Ini masuknya warna merah ini masih off ya. Terus, keluar on warna hitam ini ya. Warna hitam ini masuk lagi ke kiprok. Yang di tengah ini. Nah, ini warna hitam ya. Yang di tengah ini. Terus, menuju ke CDI. Ke klakson. Ke lampu utama. Sen. Dan lain-lain ya. Pokoknya, arus beban itu langsung dari aki ya. Atau kunci kontak ya. Terus, selanjutnya nomor 3 ini masa. Oke, kayak gini ya. Jalur pengisian untuk pol web. Selanjutnya, saya jelaskan untuk yang half web ya. Yang half web itu lebih simple ya. Cuma ada 4 pin kabel. Ini saya contohkan untuk motor Yamaha ya. Karena motor Yamaha sama Honda itu beda ya. Kalau untuk motor Yamaha, Ini masanya itu disini. Jadi disini hitam, putih, kuning, merah. Jadi ini masa, terus warna putih pengisian. Terus disini lampu ya. Tahanan lampu. Merah ini aki disini. Untuk yang kiprok Honda beda ya. Kalau Honda itu sebaliknya. Dari sini hijau, putih, kuning, merah. Jadi hijau disini masa, putih pengisian. Kuning ini dari lampu ya. Atau sepuluh lampu. Merah ke aki. Jadi sebaliknya ya. Bisa disingkat disini ya. H, P, K, M. Kalau buat Yamaha, hitam, putih, kuning, merah. Kalau Honda sebaliknya. H, P, K, M. Hijau, putih, kuning, merah. Kayak gitu ya. Cara menghapalnya. Biar mudah. Biar bisa diingat-ingat terus. Oke selanjutnya. Saya jelasin disini. Untuk jalur pengisian kiproknya. Untuk half-wave ya. Yang belum full-wave. Saya gambar disini ya. Kiproknya. Ada angka 1. 2. 3. 4. Ada 4 pin kabel ya. Terus saya tulis dulu. Ini artinya ya. Ada 1. 2. 3. 4. Nomor 1 itu hitam. Atau masa. Masa atau. Nomor 2 putih ya. Atau pengisian. Nomor 3 kuning. Atau sepul lampu. Nomor 4 itu merah. Atau agi. Selanjutnya. Ini dari sepulnya ya. Untuk sepul itu pengisiannya atau jalurnya ada 2 kabel yang kiprok ya. Yang pertama itu kabel warna kuning. Ini kabel warna kuning kan nomor 3 ya. Jadi dari sini langsung menuju ke kabel warna kuning. Untuk selanjutnya untuk yang satunya kabel warna putih ya. Ini saya pakai biru aja. Soalnya nanti nggak kelihatan kalau saya gambar pakai warna putih. Ini yang satu. Kabel warna putih ini ke angka 2 ya. Saya gambar di sini ya. Masuk ke angka 2 sini ya. Ini sebagai pengisian. Terus selanjutnya. Yang di simpat ini kabel warna merah ini ke agi ya. Terus ke agi. Ini positif ya. Plus yang ini ke negatif masa. Selanjutnya di sini saya gambar kunci kontaknya ya. Nah ini kunci kontak. Untuk yang di sini masa ya. Masa warna hitam ya untuk motor Yamaha. Selanjutnya untuk kabel warna merah ini. Yang positif ini yang ke agi ini. Masuk ke kunci kontak ya. Kunci kontak input. Terus output kunci kontak ini ke lampu sen, klakson, lampu rem, lampu sepedu, dan lain-lain ya. Kecuali lampu utama ya. Jadi untuk 10 half wave atau pengisian half wave ya. Itu 10 lampu utama. Atau lampu utama itu ngambilnya langsung dari 10 ya. Ini dari 10 ada kabel warna puning. Yang ini menuju kiprok ditahan oleh kiprok ya. Atau regulator. Terus dicabang ke lampu utama. Melalui saklar dulu ya. Terus selanjutnya ke lampu utama. Jadi bedanya full wave sama half wave ini di sistem sini ya. Pengisian sama lampunya sini. Oke coba saya jelaskan sekali lagi ya. Biar pada paham. Untuk yang half wave. Di sini ini ada spoolnya ya. Cepulnya itu ada dua kabel juga. Tapi di sini untuk half wave itu ada masanya ya. Cepul itu ada masanya. Beda dengan yang full wave. Full wave itu nggak ada masanya. Jadi untuk dua kabel ini. Biru ini warna putih ya. Putih ini sebagai pengisian. Masuk ke nomor dua ini. Ini kan ada satu, dua, tiga, empat. Satu ini masa. Nomor dua itu putih pengisian. Nomor tiga ini kuning atau lampu. Nomor empat ini merah atau keaki ya. Jadi untuk dari spool itu masuk ke nomor dua ini. Pengisian terus keluar warna merah ini ya ke aki. Terus dari aki masuk ke kunci kontak ya. Ke kunci kontak output. Masuk ke lampu sen, klakson, lampu rem, lampu sepeda dan lain-lain. Untuk lampu utamanya mengambilnya dari spool langsung ya. Dari spool menuju ke Geprok. Ditahan oleh Geprok atau regulator ya. Terus masuk ke lampu utama melalui saklar dulu. Oke kurang lebihnya kayak gini nih ya. Untuk sistem pengisian atau kelitrikan tipe hal-web ya. Beda dengan full-web ya. Di sini yang sudah saya terangkan tadi. Oke untuk selanjutnya saya tambahkan untuk yang AC ya. Ini sudah saya gambar tadi untuk mempercepat waktu ya. Ini AC itu kalau di motor-motor lama seperti supra-e, grand, terus series, terus untuk motor-motor dua tak yang tipe dulu itu masih menggunakan tipe AC ya. Ini jalur kelistrikanya seperti ini ya. Untuk jalur-jalurnya kurang lebih seperti ini. Untuk jalur dari spool itu masih sama ya. Sama-sama seperti ini. Hal-web seperti ini. Jadi ini jalurnya AC-DC ya. AC itu soalnya di sini untuk CD ini ngambilnya langsung dari spool untuk yang tipe AC ya. Jadi dari spool itu beda ya. Sama spool DC hal-web atau full-web. Untuk yang tipe AC, motor AC itu spoolnya CD itu sendiri. Ini sudah saya gambar warna hitam ini ya. Spool CD ini. Jadi yang saya lingkar-lingkarin ini spool lampu ya. Ini spool lampu. Di sini spool CD. Untuk spool lampunya sama ya. Sama versi seperti ini. Rangkaiannya spool lampunya. Yang membedakan tipe AC itu dari spool CD-nya. Jadi di sini warna hitam ini keluar kabel langsung menuju ke CD. Sebagai spool pengapian ya. Spool pengapian CD. Jadi kayak gini bedanya ya. Untuk jalur kunci kontaknya juga beda. Untuk yang tipe AC itu biasanya ada 4 kabel. Kalau yang DC, full-web atau half-web itu cuma 2 kabel ya kunci kontaknya itu. Seperti ini cuma 2 kabel doang. Yang di sini juga 2 kabel doang ya. Tapi untuk yang AC itu ada 4 kabel ya. Untuk yang di sini merah aki ya. Aki itu masuk ke kunci kontak. Ada 4 kabel ya. Terus dari merah ini. Ini input ya. Input kunci kontak. Terus dihubungkan ke outputnya ke lampu rem, lampu netral, klakson, lampu sepedo, lampu sen. Kecuali lampu utama ya. Karena lampu utama masih mengandalkan dari spool seperti ini ya. Soalnya masih half-web untuk yang AC ini. Selanjutnya untuk kunci kontaknya ini ngambilnya dari masa ya. Untuk tipe AC itu masa ini dihubungkan ke CDI atau dikonsletkan ya ke CDI untuk mematikan mesin. Jadi ngambilnya kabel warna hijau itu. Masuk ke sini. Terus langsung ke CDI untuk mematikan mesin. Oke ya selanjutnya saya contohkan ya. Untuk motor tipe half-web ini seperti ini ya. Contohnya Supra ini ya. Supra 125 ini. Ini kalau di kontak gini. Ini kalau di saklar lampu itu gak bakal nyala ya lampunya tuh. Lampu gak bakal nyala. Soalnya tipe pengalapiannya masih half-web ya. Jadi untuk lampu utama itu ngambilnya langsung dari spool ya. Untuk lampu ini sepedo, lampu personal, klakson, dan lain-lain itu ngambilnya dari agi. Selanjutnya untuk yang tipe full-web itu seperti ini. Ini contohnya Mega Pro ya. Mega Pro Primus atau Tigger sama aja. Ini kalau kontak on. Kita nyalain saklar lampunya langsung nyala ya tuh. Langsung nyala kan. Jadi lampu utama itu langsung mengambil dari agi ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke ya kurang lebih seperti ini ya. Jalur-jalur pengalapiannya untuk motor tipe AC DC. DC half-web sama DC full-web ya. Kurang lebih sepengetahuan saya seperti ini ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau nambahin atau mau ngoreksi silahkan ya. Karena kita disini sama-sama belajar ya. Terus belajar biar tambah pengalaman. Oke mungkin sampai disini dulu ya video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.